Suling Pusaka Kemalajilip 6 Melihat ini, nelayan Gu merasa tidak enak sekali Dayung majanya akan dihadapi oleh pemuda remaja itu hanya dengan sebatang kayu Dia sejak mudanya telah mempelajari ilmu silat dan bekerja sebagai seorang pengawal Kemudian dia bahkan memperdalam ilmunya bersama petani Lai Di bawah bimbingan Syang Hian Hwasyo sendiri yang sudah menjadi orang sakti setelah berguru kepada seorang Hwasyo perantau dari Siaulimpai Bagaimana mungkin kini dia harus menghadapi seorang pemuda remaja yang hanya bersenjatakan sebatang kayu sedangkan dia mempergunakan dayung bajanya yang ampuh? Anak muda, aku menggunakan dayung baja, bagaimana mungkin engkau akan melawanku hanya menggunakan sebatang tongkat kayu maaf? Paman nelayan Hanya ini senjata yang saya kenal, apakah kakek yang menjadi gurumu itu tidak mengajarkan ilmu menggunakan senjata lain kepadamu? Kakek itu baru saja menjadi guru dan belum mengajarkan apa-apa Ketiga guruku yang dahulu mengajarkan saya menggunakan tongkat seperti ini yang dapat dipergunakan sebagai tongkat, sebagai pedang, dan juga sebagai gagang kebutan Saya tidak mengenal senjata lain, paman, hem, baiklah kalau begitu Aku pun hanya bertugas untuk mengukur sampai di mana kemampuanmu Sekarang, lihat seranganku dan sambutlah setelah berkata demikian, nelayan gu menggerakan dayungnya Dayung itu berat dan digerakan dengan tenaga yang kuat, maka dayung itu menyambar dan mengeluarkan Suara mendengung Dayung itu menyambar ke arah kepala Hon Lin Anak ini selama lima tahun telah digembleng oleh Gobi Sam Sian dan tiga orang tokoh itu telah menurunkan ilmu-ilmu mereka kepada Hon Lin Biarpun usianya baru lima belas tahun namun Hon Lin sudah menguasai ilmu-ilmu yang tinggi Melihat sambaran dayung yang dahsyat ini, Hon Lin mempergunakan keringanan tubuhnya dan mengelap dengan cepat sambil menekuk kedua lututnya sehingga ubuhnya merendah dan dayung itu lewat di atas kepalanya Menggunakan kesempatan yang amat singkat itu, Hon Lin sudah menusukan tongkatnya ke arah ulu hati lawan Hem nelayan gu kagum juga baru segerakan saja anak muda itu sudah mampu membalas serangannya Dia meemutar tongkatnya dengan kuat untuk menangkis tongkat kayu dan sekaligus mengukur kekuatan pemuda itu Demikian cepatnya tangkisan itu sehingga Hon Lin tidak sempat lagi untuk menghindarkan tongkatnya dari benturan dengan dayung baja Tunggah Hon Lin merasa lengannya tergetar akan tetapi dia sudah memutar tubuhnya untuk mematahkan getaran itu dan meloncat ke kiri ketika dayung itu menyambar ke arah pinggangnya Akan tetapi dayung itu dengan cepat dan hebatnya sudah menyambar lagi, kini menyerampang kedua kakinya Dengan gerakan amat ringan dan cepat, gin kang yang dilatihnya dari petingsian, Hon Lin melompat ke atas dan dayung itu menyambar ke bawah kakinya Dan dari atas itu kaki kanan Hon Lin mencuat dan sudah menyambar ke arah dagu nelayangu Nelayangu terkejut sekali dan tahu bahwa anak itu telah memiliki gin kang, ilmu meringankan tubuh, yang hebat Terpaksa dia mengelak ke belakang atau tidak ingin dagunya tertendang Mereka sudah bergerak lagi saling serang Hebatnya, Hon Lin tidak terdesak hebat, bahkan dapat membalas serangan Lawan, tentu saja nelayangu tidak berkelahi dengan sungguh-sungguh karena dia pun hanya ingin menguji saja Setelah 30 jurus mereka bertanding, petani nelay berseru sambil melompat ke depan Biarkan aku mengujinya mendengar ini, nelayangu melompat ke belakang dan petani nelay sudah menggerakkan cangkul dagang panjangnya Menyerang dan serangannya memang aneh serangan itu digerakkan seperti orang mencangkul Cangkul menyerang ke arah kepala Hon Lin dan ketika Hon Lin mengelak, cangkul itu membuat gerakan membalik dan menyerang lagi seperti mengungkit Hon Lin terkejut Serangan senjata cangkul itu asing baginya, namun dengan menggunakan ginkangnya, dia selalu dapat mengelak dan kadang dia menangis dengan tongkatnya Dia tahu bahwa menghadapi lawan ini pun dia kalah kuat dalam hal tenaga sakti, akan tetapi bagaimanapun juga dia masih menang dalam hal kecepatan gerakan Karena itu dia mengandalkan kecepatan gerakan tubuhnya untuk mengelak dan membalas serangan lawan Diam-diam petani lay, seperti juga nelayangu, merasa kagum sekali Biarpun kalau dalam perkelahian yang sungguh-sungguh anak ini belum dapat mengalahkannya, akan tetapi tingkat kepandainya sudah demikian tinggi sehingga mampu menandinginya selama 30 jurus lebih Kalau anak ini memiliki tenaga sinkeng lebih hebat sedikit saja, tentu dia akan sukar mengalahkannya Setelah lewat 30 jurus, dia pun merasa cukup dan melompat ke belakang sambil berseru Cukup Hon Lin juga menghentikan gerakannya dan membuang tongkatnya lalu menjura kepada mereka berdua Banyak terima kasih atas petunjuk yang paman berdua berikan kepada saya Dua orang itu merasa senang Seorang anak yang pandai membawa diri dan sopan sekali, seperti seorang anak yang terpelajar baik Mari kita kembali menghadap suhu kata nelayangu dan mereka bertiga kembali ke depan pondok Di sana mereka melihat betapa bu Beng Lojin kini sedang asik bermain catur melawan Chong Hian Hwesio Dua orang kakek itu berhenti bermacatur dan Chong Hian Hwesio memandang kepada Hon Lin Kemudian kepada dua orang pembantunya lalu bertanya Bagaimana dengan hasil ujian kalian terhadap anak ini suhu, dia sudah memiliki dasar yang kuat Dapat menandingi Teo Chu, murid, berdua lebih dari 30 jurus dengan bersenjatakan sebatang kayu Biarpun Teo Chu masih menang dalam hal tenaga Sin Kang, namun ilmu Gin Kang yang dimilikinya sudah lebih tinggi dari yang Teo Chu kuasai Nelayangu melapor Mendengar ini, wajah Chong Hian Hwesio tampak berseri Bagus Han Lin, maukah engkau mempelajari ilmu silat dari Pin Cheng mendengar ini? Han Lin yang cerdik segera menjatuhkan dirinya berlutut di depan kakek itu Sebelumnya Teo Chu mengaturkan terima kasih atas budi kebaikan Suhau, Omi Tohut, Pin Cheng senang sekali Akan tetapi ingatlah bahwa engkau adaan murid Bu Beng Lo Jin dan bahwa Pin Cheng hanya ikut memberi beberapa macam ilmu yang kiranya berguna bagaimu Setiap bulan sekali engkau boleh undaki puncak ini untuk menerima bimbingan beberapa macam ilmu dari Pin Cheng Cepat haturkan terima kasih Han Lin kata Bu Beng Lo Jin sambil tertawa, sebelum Hwesio yang aneh ini balik pikir Han Lin memberi hormat kepada Chong Hian Hwesio Banyak terima kasih Teo Chu haturkan dan Teo Chu berjanji akan menaati semua petunjuk Suhu Pada saat itu, terdengar teriak orang Lo Suhu, tolonglah saya semua orang menengok dan tampaklah seorang pemuda remaja dengan wajah pucat, rambut tautan dan pakai cabik-cabik Napas terengah-engah mendaki puncak itu lalu menjatuhkan diri dan berlutut di depan batu yang diduduki Chong Hian Hwesio Chong Hian Hwesio mengamati wajah pemuda itu dengan penuh perhatian Pemuda itu berusia sekitar 16 tahun, bentuk tubuhnya tinggi besar dan gagah, wajahnya juga tampan sekali, walaupun pakaiannya seperti pakaian seorang petani dan sudah compang-camping pula Kedua lengannya tampak luka-luka berdarah Nelayan gu dan petani nelai mengerutkan alisnya dan sudah hendak menegur anak muda yang berani mendaki puncak itu Mengganggu ketenangan guru mereka akan tetapi Chong Hian Hwesio mendahului mereka Omi Tohut, anak muda, siapakah engkau dan mengapa pula engkau berlari-lari minta tolong kepada Pincheng ditanya demikian Pemuda itu lalu menangis Selaka, Loh Suhau, guru tua, sebutan untuk pendeta Seluruh keluarga saya mereka bunuh Dan saya nyaris dibunuh juga, maka saya melarikan diri ke puncak ini Mohon pertolongan Loh Suhau, anak itu menengok ke belakang, agaknya khawatir kalau ada yang mengejarnya dari belakang Omi Tohut, siapakah mereka yang membunuh dan mengapa pula keluargamu dibunuh saya? Saya tidak tahu Loh Suhau mereka serombongan terdiri dari 5 atau 6 orang, datang-datang mengamuk dan membunuhi orang Ayah dan ibu saya, 2 orang saudara saya dan dan seorang paman saya mereka bunuh 4 orang tetangga sebelah yang datang hendak menolong kami mereka bunuh Saya telah melawan mati-matian namun mereka itu demikian ganas kejam Akhirnya saya mampu meloloskan diri dan mereka kejar-kejar dan sampai melarikan diri naik ke puncak ini Di mana engkau tinggal kami tinggal di dusun bawah lereng sana Loh Suhu, pemuda remaja itu menudin ke bawah dan air matanya mas bertucuran Nelayan Gu, obati luka-lukanya dan kemudian bersama petani Lai Kalian lihatlah apa yang terjadi di dusun anak ini Ajar dia untuk menjadi petunjuk jalan, kata Chang Hian Hwa Siu Nelayan Gu dan petani Lai mengajak anak itu memasuki pondok, mengobati luka-luka di lengannya, kemudian mengajaknya turun dari puncak Ternyata anak muda itu pun pandai berlari cepat dan tak lama kemudian tibalah mereka di sebuah dusun yang terpencil Sebetulnya bukan dusun karena hanya terdiri dari tiga rumah yang sederhana Ketika mereka menghampiri rumah itu, Nelayan Gu dan petani Lai segera melihat mayat beberapa orang berserakan di situ Ketika mereka sedang memeriksa mayat-mayat itu, terdengar rintihan dan pemuda itu lalu melompat dan menubruk seorang laki-laki yang agaknya belum tewas Ayah pemuda itu berseru dan dia mencabut sebatang pisau yang masih menancap di dada orang itu Nelayan Gu dan petani Lai melompat Jangan cabut, akan tetapi terlambat Pemuda itu sudah mencabutnya dan dia memanggil-manggil ayahnya, mengguncang-guncang tubuhnya dengan tangan kiri sedangkan tangan kanannya memegang pisau yang masih berlumuran darah itu Ayah, ayah, uteriaknya sambil menangis Laki-laki berusia lima puluh tahun itu masih mampu bergerak, mengangkat mukanya memandang pemuda itu, menggerakkan tangan dengan lemah mencoba meraih kepala anak itu Kau, kau dia pun terkulai tewas Nelayan Gu dan petani Lai meloncat mendekat, akan tetapi ketika mereka memeriksa, laki-laki itu telah meninggal dunia Ayah, ayah anak itu memanggil-manggil terus Lepaskan dia Dia telah tiada, kapetani Lai Ayah pemuda itu melempar pisau yang berlumur darah, menuruk ayahnya dan menangis terseduh-seduh atas dada ayahnya sehingga darah ayahnya mengenai baju dan dagunya Cukup Yang mati tidak perlu ditangisi lagi Tidak ada gunanya Nelayan Gu membenta dan pemuda itu melepaskan rangkulannya, berhenti menangis akan tetapi masih sesengguhkan menahan tangisnya Nelayan Gu dan petani Lai lalu mengadakan pemeriksaan Mereka memeriksa mayat itu satu demi satu dan semuanya tewas karena tusukan pisau belati itu Ayah dan ibu anak itu, lalu dua orang kakak dan adiknya, dua orang pamannya dan empat orang laki-laki lain yang menurut pemuda itu adalah tetangganya semua Ada sepuluh orang yang terbantai di tempat itu secara kejam sekali Dua orang bekas pengawal itu mengadakan pemeriksaan dengan teliti dan mendapat kenyataan bahwa rumah itu tidak diganggu barang-barangnya Apakah ada barangnya yang hilang? Tanya petani Lai kepada pemuda itu Pemuda itu seperti orang yang linglau karena duka mengadakan pemeriksaan Tidak banyak yang dimilikinya dan dia menjeleng kepala Tidak ada barang yang hilang, katanya lirih, dan air matanya kembali mengalir bila mana dia menoleh kepada mayat tayah dan ibunya Hem, berarti para pembunuhnya bukan golongan perampok Keadaan tiga keluarga ini sederhana saja, tidak memiliki barang-barang berharga, juga tidak kehilangan sesuatu Lalu apa yang menyebabkan pembunuhan begini banyak orang ini? Kata Nelayanggu Anak malang, siapakah namamu saya sih? Marga, coa, bernama seakan tetapi panggilan sehari-hari adalah aseng, jawab pemuda remaja itu Seluruh keluargamu terbunuh akan tetapi engkau mampu membebaskan diri juga tadi Engkau pandai berlari cepat Siapakah gurumu dalam ilmu silat seorang tosub pengembara yang kebetulan lewat di tempat tinggal kami mengajarkan ilmu silat kepada saya? Akan tetapi dia tidak mengatakan siapa naman dan bahkan tidak ingin diketahui siapa namanya Saya sempat dilatih selama beberapa tahun kemudian disuruh latihan seorang diri Dengan segala kemampuan saya, saya melawan ketika hendak dibunuh dan akhirnya dapat melarikan diri walaupun luka-luka pada lengan saya Siapakah orang-orang yang membunuh keluargamu? Apakah engkau mengenal mereka? Tanya petani lay yang juga tertarik sekali ingin mengetahui siapa pembunuh-pembunuh sadis yang membantai sepuluh orang dusun yang tak berdosa itu Saya tidak mengenal mereka Akan tetapi di baju mereka bagian dada ada gambar seekor harimau hitam Seekor harimau hitam? Apa engkau tahu apa artinya itu? Nelayan gu bertanya Aseng menggeleng kepalanya Saya hanya pernah mendengar bahwa di balik puncak ini terdapat sebuah perkampungan yang menjadi tempat tinggal Hek Hau Pang Perkumpulan harimau hitam yang kabarnya ditakuti semua orang karena mereka bersikap ugal-ugalan Akan tetapi saya sendiri tidak pernah pergi ke sana, apalagi bertemu dengan mereka, Hek Hau Pang Petani lay, pernahkah engkau mendengar tentang Hek Hau Pang tanya nelayan gu kepada petani lay yang dijawab dengan gelengan kepala Sekarang lebih baik kita mengurus mayat-mayat ini terlebih dulu Karena di sini tidak ada orang lain, terpaksa kita bertiga yang harus menguburnya dan setelah itu baru kita melapor kepada suhu kata petani lay Mereka bertiga lalu bekerja Menggunakan cangkul dagang panjang yang selalu dibawa petani lay Dia menggali tanah belakang rumah-rumah itu dengan cepat nelayan gu dan Aseng membantunya dengan menggunakan cangkul yang mereka temukan di pondok ketiga orang tani itu Kalau tidak dikerjakan oleh petani lay dan nelayan gu, tentu akan makan waktu lama menggali 10 buah lubang kuburan itu Akan tetapi kedua orang adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi dan memiliki tenaga sakti yang membuat pekerjaan itu dapat dilakukan cepat sekali Apalagi Aseng ternyata juga merupakan seorang pemuda yang kuat dan dapat menggali dengan cepat walaupun dilakukan dengan kadang diselingi tangisnya karena kematian keluarganya Setelah selesai mengubur 10 jenazah itu dan membiarkan Aseng berlutut sambil menangis menyebut kaya ibunya nelayan gu lalu menyentuh pundaknya Sudahlah, cukup engkau menangis Sekarang mari kita menghadap suhu untuk mendapatkan petunjuk beliau selanjutnya Aseng bangkit dan sambil menundukan mukanya dengan sedih dia pun mengikuti kedua orang itu mendaki puncak awan utih Setelah nelayan gu, petani lay dan Aseng pergi meninggalkan puncak Bung Lojin berkata kepada Hanlin Hanlin Sekarang tunjukkanlah kepada kami apa saja yang sudah diajarkan Gobi Sem Sian kepadamu Bersilatlah menggunakan tongkat seperti ketika engkau melawan nelayan gu dan petani lay tadi Aku sendiri juga ingin mengetahui sampai di mana kemampuanmu Hanlin mematuhi permintaan Bu Beng Lojin Dia mencari lagi sebatang kayu cabang pohon Dijadikannya tongkat lalu mulailah dia bersilat Tongkat itu dimainkan sesuai dengan ilmu tongkat yang dipelajarinya dari Ang Bin Sian Kemudian dia mainkan seperti pedang sesuai dengan ajaran It Kiam Sian Kemudian dia mainkan sebagai gagang kebutan yang melakukan totokan-totokan seperti yang diajarkan Pek Tim Sian Dua orang kakek itu menonton dengan senang dan mengangguk-anggukan kepalanya Chang Hian Hwasio, apakah engkau hendak menerima pemuda tadi sebar muridmu kalau perlu, mengapa tidak? Ayah ibunya telah tewas dan dia hidup sebatang kera Perlu ditolong, bukan akan tetapi aku melihat bahwa anak itu terlalu cerdik Hal ini dapat dilihat dari gerakan matanya Engkau belum mengenal benar asal-usulnya, bagaimana demikian mudah? Menerimanya sebagai murid? Bagaimana kalau engkau salah pilih Omi Tohut, Pin Cheng bermaksud baik? Kalau ternyata keliru, hal itu adalah sudah menjadi karma masing-masing Kenapa engkau menaruh curiga kepada orang anak malang yang belum kau kenal keadaannya Bu Beng Le Jin tertawa? Haha bukan curiga, Chang Hian Hwasio Hanya aku teringat bahwa ilmu silat yang kau wajarkan tentulah ilmu silat tingkat tinggi Dan ilmu itu akan berbahaya sekali kalau sampai dimiliki seorang yang pada dasarnya memang jahat Kalau engkau salah memilih murid, berarti engkau menciptakan bencana bagi dunia di kemudian hari Omi Tohut, maksudmu memang baik, Bu Beng Le Jin Akan tetapi engkau kurang tebal kepasrahanmu kepada Yang Maha Kuasa Yang terpenting bagi kita adalah meneliti dengan waspada bahwa apa yang kita lakukan tidak menyimpang daripada kebenaran Adapun hasilnya bagaimana, hal itu terserah kepada Yang Maha Kuasa Bukankah begitu seharusnya? Hahaha, aku tidak hendak berbantahan denganmu, Chang Hian Hwasio Aku hanya memperingatkan, karena kalau engkau salah pilih, kelak engkau sendiri akan terseret ke dalam kesulitan Omi Tohut, terima kasih atas perhatianmu, Lo Jin Akan tetapi tentu saja Pim Cheng bertanggung jawab sepenuhnya atas segala yang Pim Cheng lakukan Bagus kalau begitu Sekarang, perkenankan kami untuk pulang lebih dulu sebulan sekali Aku akan menyuruh Lin datang ke puncak awan putih untuk menerima petunjuk darimu Baiklah, Lo Jin Dan engkau, Han Lin setiap malam bulan Purnama, datanglah ke sini Nelayanmu dan petani nelai tentu Akan membiarkanmu masuk karena mereka berdua sudah tahu bahwa engkau akan belajar ilmu dari Pim Cheng Baik, Lo Su Hu dan terima kasih atas budi kebaikan Lo Su Hu, kata Han Lin sambil memberi hormat Kemudian, dia dan Bu Beng Lo Jin meninggalkan puncak itu, kembali ke puncak tempat kediam mereka sendiri Ketika Nelayangu, petani Lada Aseng kembali ke puncak Mereka melihat Chang Hian Hu Sio masih duduk di atas batu sambil memejamkan kedua matanya Melihat Hu Sio tua itu sedang bersama di, mereka tidak berani mengganggunya Akan tetapi Aseng menangis dan isak tangisnya agaknya membangunkan Ho Sio itu Dia bergerak menoleh dan melihat mereka bertiga, maka dia lalu menegur Nelayangu, petani Lai, apa yang telah terjadi di sana Dua orang itu menghadap guru mereka, sambil berlutut, diikuti pula oleh Aseng, mereka bercerita Seluruh keluarga Aseng, juga empat orang petangganya, berjumlah sepuluh orang semua terbantai dan tewas, suhu Pembantaian yang kejam karena agaknya sepuluh orang itu tidak mampu melawan sama sekali Para pembunuh itu tidak mengambil apa-apa dan tidak meninggalkan bekas Akan tetapi menurut keterangan Aseng ini, dia melihat bahwa di baju bagian dada para pembunuh itu terdapat lukisan seekor harimau hitam Dan dia pernah mendengar tentang gerombolan yang menamakan diri mereka Hek Hau Wang dan tinggal di balik puncak Omitohut Begitu kejam mereka itu Nelayangu dan petani Lai, kalian harus menyelidiki kebalik puncak dan bertanya mengapa mereka membunuhi warga dusun yang tidak berdosa Kalau perlu mereka itu pantas dihukumi meskipun sudah menjadi Hwasyo selama puluhan tahun namun wakta adil seorang kaisar masih melekat di hati Chang Hian Hwasyo Engkau pun ikutlah dengan mereka, kalau perlu Menjadi saksi metel terhadap para pembunuh itu sambungnya kepada Aseng Berangkatlah ketiga orang itu menuruni puncak awan putih dan Chang Hian Hwasyo melanjutkan sama dinya Mereka turun dari puncak melalui timur dan belum pernah mereka melalui jalan ini maka mereka mencari jalan yang amat sukar itu Namun kedua orang pembanti atau murid Chang Hian Hwasyo itu adalah orang-orang yang berkepandaian tinggi Maka mereka dapat maju terus menuruni puncak yang sukar itu Yang membuat mereka kagum adalah ketika mereka melihat kenyataan betapa Aseng juga mampu mengikuti mereka Walaupun perjalanan itu kadang-kadang amat sukar, harus menuruni tebing dan memanjat sambil berpegangan kepada akar-akar dan hatu batu gunung Matahari telah condong ke barat ketika mereka tiba di lereng puncak yang ditumbuhi hutan Mereka memasuki hutan itu dan di tengah hutan mereka melihat buah perkampungan Ketika mereka tiba di pintu gerbang perkampungan itu, di depan pintu gerbang terdapat papan nama yang berbunyi hak hou pang, perkumpulan harimau hitam Mereka berhenti dan tiba-tiba saja tampak banyak tubuh berkelebatan dan di lain saat mereka telah diketung oleh belasan orang yang memegang golok di tangan dan sikap mereka garang sekali Seorang di antara mereka yang mukanya penuh berwok dan bertubuh tinggi besar mengelebatkan goloknya dan bertanya dengan suaranya yang parau Siapakah kalian bertiga yang berani datang ke tempat kami tanpa izin nelayangu dan petani nelai bersikap tenang Nelayangu melihat bahwa pada baju bagian dada orang-orang itu memang terdapat selaman gambar seekor harimau hitam Cocok dengan keterangan aseng maka dia berpendapat tentu mereka inilah yang telah melakukan pembantaian terhadap sepuluh orang dusun itu Aku disebut nelayangu dan rekanku ini adalah petani lay, sedangkan anak ini bernama aseng Kami datang untuk bicara dengan pimpinan kalian, maka kami minta menghadap ketua hek hou pang, kata nelayangu dengan sikap tenang Hahaha, tidak begitu mudah untuk dapat bertemu dengan ketua kami Kalau engkau ada urusan, cukup bicara dengan aku saja sebagai wakil ketua di sini Kami membawa urusan besar dan hanya ingin bicara dengan ketua kalian Harap bawa kami menghadap, kata pula nelayangu Hmm, untuk dapat bertemu dengan ketua kami, engkau harus mendapatkan kuncinya bagaimana kami mendapatkan kuncinya-kuncinya ada padaku Kalau engkau dapat menandingi aku Tia Chiang Hek hou, harimau hitam tangan besi, baru engkau boleh bertemu dengan ketua kami Setelah berkata demikian, Tia Chiang Hek hou itu lalu memutar goloknya di depan dada dengan sikap menantang sekali Bagus, kalau begitu biar aku yang akan menandingimu Apakah engkau hendak berjanji bahwa kalau aku dapat menangkan engkau, kami bertiga boleh langsung menghadap ketua kalian Hahaha, tidak mungkin engkau akan mampu mengalahkan Tia Chiang Hek hou Baik, kalau engkau mampu menangkan aku, kalian boleh bertemu dengan ketua kami, Tia Chiang Hek hou Harimau hitam pencabut nyawa kemudian dia berseru kepada teman-temannya yang masih mengerumuni mereka Minggir kalian, beri kami lapangan yang luas untuk bertanding semua orang mundur dan kini Dua orang itu berhadapan, sama-sama tinggi besar bagaikan dua orang raksasa yang sedang berlagak hendak mengadu kesaktian Petani Lai juga membawa aseng untuk mundur dan hanya menonton dari pinggiran Dia percaya penuh akan kemampuan kawannya, maka dia menonton dengan sikap tenang saja Sebaliknya aseng yang kelihatan gelisah Coba amati, siapa di antara mereka yang membunuh keluarga mutanya petani Lai perlahan kepada aseng Aseng memandangi mereka itu lalu menggeleng kepalanya Saya tidak tahu, Paman Saya rasa para pembunuh itu tidak berada di antara mereka walaupun baju mereka sama Jawaban ini membuat alis petani Lai berkerut dan dia merasa kecewa Akan tetapi mungkin gerombolan pembunuh itu masih berada di dalam perkampungan itu Nelayangu bertindak benar untuk minta bertemu kepalanya saja agar dapat bicara dengan ketua mereka Karena kalau harus mencari sendiri, tentu akan suka apalagi kalau para pembunuh itu menyembunyikan diri Aku sudah siap, engkau mulailah Tia Chiang Hek Hauul Kata nelayan yang telah melintangkan dayung bajanya di depan dada Bagus! Lihat goloku mentak wakil ketua Hek Hauul Pang itu dan dia pun sudah menerjang ke depan Goloknya membacok miring ke arah leher lawan Tenaganya besar sekali, hal ini dapat dilihat dari gerakan golok besar yang amat cepat dan mengeluarkan suara berdesing Singgok golok meluncur dan menyambar ke arah leher Namun nelayan Gu dengan tenangnya mengelah ke belakang dan melintangkan dayung bajanya menangkis Terangguk tampak bunga api berpijar ketika golok bertemu dengan dayung baja Kedua orang itu merasa tapak tangan mereka yang memegang senjata tergetar hebat Ini menandakan bahwa kekuatan mereka seimbang Keduanya melompat mundur dan memeriksa senjata masing-masing Ternyata senjata mereka tidak rusak dan Tia Chiang Hek Hauul sudah menerjang maju lagi Kini goloknya membacok ke arah kepala nelayan Gu dari atas Nelayan Gu melihat datangnya golok yang berat dan tajam itu cepat mengelap dengan miringkan tubuhnya Sambil memutar dayung bajanya balas menyerang dengan pukulan dari samping ke arah leher Wakil ketua Hek Hauul Pang itu menangkis dengan goloknya Terangguk kembali bunga api berpijar dari pertemuan kedua senjata ini Nelayan Gu menjadi penasaran dia mainkan dayung bajanya dengan dasyat Dayung itu berubah menjadi seperti kitiran angin Menyambar-nyambar dengan ganasnya Tia Chiang Hek Hauul terkejut dan dia pun memutar golok untuk melindungi diri Sehingga tampak gulungan sinar goloknya membentuk dinding menangkis Setiap ujung dayung baja itu menyambar dekat Terak golok itu tertahan oleh dayung dan seperti melekat Melihat kesempatan ini, Tia Chiang Hek Hauul menggunakan tangan kirinya Dengan telapak teng terbuka dia menghantam sambil mengerahkan ilmu dan tenaga Tia Chiang Tangan besi yang kuat sekali Melihat nelayan Gu melepaskan tangan kanan yang bersama tangan kiri Memegang dayung dan tangan kanan itu menyambut hantaman tangan kiri lawan Wut, plak, idwa telapak tangan saling bertumbukan di udara Dan akibatnya, tubuh Tia Chiang Hek Hauul ke belakang Dari pertemuan telapak tangan ini saja dapat diketahui bahwa dalam hal tenaga Sinkeng Tenaga Sakti, Wakil Ketua Hek Hauul itu masih kalah setingkat Melihat pimpinan mereka terhuyung 15 orang anak buah Hek Hauul segera melompat maju dan mengeroyok dengan golok mereka Petani La dan nelayan Gu tidak menjadi gentar dan mereka mengamuk sambil mencoba untuk melindungi Aseng Akan tetapi ternyata Aseng tidak membutuhkan perlindungan Ketika seorang pengeroyok membacokan goloknya ke arah kepalanya Dengan gerakan yang gesit Aseng mengelak dan ketika golok menyambar ke bawah Dia menggunakan tangan kanannya yang dimiringkan untuk memukul pergelangan tangan lawan yang memegang golok Wut, klak, teranggak golok itu terlepas dari pegangan dan cepat sekali Aseng sudah menyambar golok itu dan dia pun menangkis sambaran golok yang ditujukan kepadanya Pemuda remaja itu segera berkelahi melawan seorang Anggauta Hek Hauupang dan ternyata dia mampu menandinginya Nelayan Gu dan petani lai mengamuk dan para pengeroyoknya terdesak mundur Namun mereka berdua tetap bersikap sebagai orang gagah yang tidak mau sembarangan membunuh sebelum tahu benar kesalahan orang Kesalahan Hek Hauupang belum jelas Maka mereka tidak mau membunuh atau membuat para pengeroyoknya terluka parah Hanya menggertak saja dengan dayung baja dan cangkul mereka Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring berhenti Tahan semua senjata mendengar bentakan ini Tia Tia Hek Hauupang dan anak buahnya berlompat ke belakang Nelayan Gu dan petani lai juga menahan gerakan senjata mereka Aseng melompat ke belakang mereka sambil masih memegang golok rampasan Diam-diam Nelayan Gu dan petani lai merasa kagum juga kepada pemuda remaja itu Yang ternyata gagah dan memiliki keberanian Mereka memandang kepada orang yang mementak tadi Dan melihat seorang laki-laki berusia 50 tahun berdiri di situ dengan sikap berwibawa Laki-laki ini bertubuh tegap senang Mukanya yang persegi itu tampak gagah Jenggotnya pendek dan rambutnya digelung ke atas dan diikat dengan pitam biru Di punggungnya tergantung Sebatang pedang dan pandangan matanya tajam sekali Dan kini mengamati Nelayan Gu dan petani lai dengan penuh selidik Dengan sikap gagah, pria itu mengangkat kedua tangan di depan dada Lalu bertanya kepada Nelayan Gu dan petani lai Siapakah Samui, kalian bertiga, dan mengapa pula berkelahi dengan anak buah Kami taulah Nelayan Gu bahwa dia berhadapan dengan ketua Hek Hong Pang Maka dia pun membalas penghormatan itu dan menjawab Maafkan kalau kami menimbulkan keributan di sini, Pang Chu, ketua Akan tetapi sesungguhnya kami tidak bermaksud menimbulkan perkelahian Kami datang untuk bertemu dengan Pang Chu Karena ada sesuatu yang penting Sekali ingin kami bicarakan dengan Pang Chu Akan tetapi saudara-saudara ini memaksa kami untuk beradu kepandayan Hek Hong Pang Chu, ketua Hek Hong Pang Itu kelihatan marah kepada anak buahnya Dia bahkan menegur wakilnya Tia Chiang Tangan besi, kenapa engkau bersikap demikian terhadap tamu Sepantasnya engkau persilakan mereka bertemu dan bicara denganku Maafkan, jikalau-kalau kalian hendak bicara dengan aku Silakan masuk perkampungan kami Biarpun mereka tahu bahwa tawaran masuk ke perkampungan ini dapat berbahaya bagi mereka Namun Nelayan Gu dan petani Nelay Lidak merasa gentar Dan dengan gagah mereka mengikuti ketua Hek Hong Pang yang berjuluk Tua B.S. Hek Hong Hari mau hitam pencabut nyawa Itu memasuki perkampungan Asem juga masuk dan pemuda remaja ini tampak tabah dan tidak memperlihatkan rasa takut Sehingga semakin senanglah hati Nelay Angu dan petani Nelay kepadanya Mereka dipersilakan duduk di ruangan dalam dan segera hidangan makan minum dikeluarkan Karena memang sehari Itu mereka bertiga belum makan Maka suguhan itu tentu saja mereka terima dengan senang hati Sebelum kita bicara Mari kita makan dulu sebagai sambutan kami terhadap tamu yang kami hormati Kata ketua Hek Hong Pang yang tadi melihat betapa tiga orang tamunya Terutama dua orang laki-laki gagah itu Memiliki ilmu kepandayan tinggi dan dia sendiri belum tentu akan mampu menandingi mereka Inilah sebabnya mengapa dia bersikap hormat sekali Tanpa curiga Nelay Angu dan petani Nelay makan minum bersama tuan rumah Mereka adalah orang-orang kengau yang sudah berpengalaman Dan mereka akan tahu apabila pihak tuan rumah bertindak curang Misalnya menggunakan racun Mereka yakin bahwa tuan rumah tidak akan melakukan kecurangan itu Karena mereka semua makan dari tempat makanan yang sama Dan minum dari guci arak yang sama pula Setelah mereka selesai makan minum Ketua Hek Hong Pang segera bertanya kepada para tamunya Nah, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk bicara Dia memberi isarat kepada pelayan untuk membersihkan meja Dan mereka siap untuk bercakap-cakap Setelah meja dibersihkan Nelay Angu berkata sambil menatap tajam wajah rumah Pangcu, kami datang untuk minta keterangan kepadamu Tentang sepak terjang lima atau enam orang anggau tamu Yang telah membantai sepuluh orang petani yang tidak berdosa Mengapa anak buahmu melakukan perbuatan yang kejam Tak berperi kemanusiaan itu Hek Hong Pangcu membelalakan matanya Apa? Anak buah H.C.K. Hong Pang tidak pernah melakukan pembantaian terhadap petani Pangcu Kami bukan sekedar menuduh secara membabi buta Anak ini aseng menjadi saksinya Sekeluarganya, yaitu Ayah ibunya, dua orang saudaranya, dan juga orang pamannya Berikut empat orang tetangganya semua dibunuh oleh anak buah Hek Hong Pang Hanya dia seorang yang dapat meloloskan diri Ketua Hek Hong Pang itu mengerutkan alisnya Menoleh ke kanan kiri seperti hendak bertanya kepada anak buahnya Lalu memandang kepada aseng dan beranya Anak muda, bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa anak buah Pah Kow Pang yang melakukan pembunuhan itu Karena aku melihat bahwa mereka mengenakan baju yang bagian dadanya tergambar seekor harimau hitam Seperti yang kalian pakai sekarang ini, kata aseng dengan tabah Akan tetapi tidak mungkin Katakan, dusun mana yang diserbu anak buah kami dan orang-orang apa yang terbunuh bukan dusun Hanya sekelompok orang dengan tiga pondok di tempat terpencil Dan mereka yang terbunuh adalah petani-petani miskin, kata pula aseng Lebih tidak masuk akal lagi Membunuhi petani miskin? Untuk apa? Kami akui bahwa kami suka menghadang para hartawan dan bangsawan yang melakukan perjalanan melalui wilayah kami Dan kami minta pajak jalanan Kalau mereka melawan kami mungkin membunuh mereka Juga kami menguasai tempat-tempat pelesir dan tempat-tempat perjudian kota-kota yang termasuk wilayah kami Akan tetapi membunuhi petani miskin tidak pernah kami melakukan hal itu Apalagi tanpa sebab melihat sikap dan mendengar kata-kata ini Nelayangu dan petani nelai dapat menerimanya Nelayangu menoleh kepada aseng kemudian berkata kepada ketua Hekho Wipang Sebaiknya kumpulkan semua anak buahmu, Pangcu, agar aseng dapat melihat dan meneliti untuk mengenal mereka yang telah membantai keluarganya Baik, kalau memang ada anak buah yang melakukan pembunuhan terhadap petani miskin Berarti dia melanggar peraturan dan aku sendiri yang akan menghukum mereka Tak lama kemudian semua anak buah Hekho Wipang yang jumlahnya kurang lebih 50 orang itu telah berdiri berjajar di situ Obor-obor dipasang untuk menerangi muka mereka Kemudian aseng dipersilakan untuk meneliti mereka satu demi satu Anak itu tampak bingung setelah memeriksa mereka dan setelah pemeriksaan itu berakhir Dia memandang kepada nelayangu dan petani nelai sambil menggeleng kepalanya Saya tidak melihat mereka, katanya ragu Hahaha, tentu saja engkau tidak dapat menemukan mereka di antara anak buahku karena anak buahku tidak mungkin melakukan pembunuhan itu Hem, kalau begini berarti ada orang-orang yang telah menyamar sebagai anak buahmu, Pangcu kata petani nelai Tentu ada orang-orang yang memusuhi Hekho Pang Hekho Pangcu yang berjuluk Tua Beng Hekho itu mengerutkan alisnya dan dia menepuk pahanya sendiri Tidak salah lagi ini tentu perbuatan kelompok Pekeng Pang, perkumpulan Garuda Putih, di hutan Cemara Sudah lama antara kami dan mereka terdapat permusuhan memperebutkan wilayah Tentu mereka yang menyamar sebagai kami untuk memburukan nama kami Hem, kalau begitu sebaiknya kalau kami menyelidiki ke sana Jauhkah hutan Cemara itu? Tanya nelai Ngu kepada Tua Beng Hekho Tidak jauh, di puncak bukit depan itu, jawab ketua Hahkow Pang itu Akan tetapi sekarang malam telah tiba dan perjalanan ke sana juga tidak mudah sebaiknya kalau kalian berangkat besok dan malam ini bermalam di sini sebagai tamu kami Terima kasih atas kebakan dan keramahan Pangcu terhadap kami, kata nelai Ngu Ah, tidak mengapa, Gu Nghlong, pendekar Gu Kami suka membantu untuk membuktikan bahwa kami memang tidak melakukan pembantaian itu, kata Hekho Pangcu Mereka bertiga bermalam di perkampungan Hekho Wikpang dan pada keesokan paginya, mereka berangkat menuju ke bukit di depan Perjalanan itu juga tidak mudah, namun dapat mereka lakukan dengan cepat Aneh juga kalau ada yang menyamar sebagai orang Hekho Pang hanya untuk membunuh 10 orang petani itu Aku yakin ada sebab lain dibalik semua ini Aseng, yakinkah engkau bahwa di antara para korban, orang tuamu, para pamanmu dan tetanggamu itu tidak menyimpan sesuatu yang amat berharga Aseng mengerutkan alisnya dan berpikir, mengingat-ingat, kemudian dia berseru Ah, mengapa aku lupakan hal itu benar, tentu banyak yang menginginkah benda itu kalau mereka mengetahuinya Benda apakah itu tanya nelayan gu dan petani lay hampir berbareng dan rupanya tertarik sekali Tiga tahun yang lalu, ketika ayah pergi mencari kayu di dekat puncak, dikembali membawa sebatang pedang yang sarungnya indah sekali Berukir gambar burung hong, juga gagang pedang itu menyerupai kepala burung hong dari emas Pedang itu indah sekali, akan tetapi ayah menyimpannya sebagai benda pusaka Bahkan ketika saya belajar silat, saya tidak boleh meminjam pedang itu Ah, sebatang pedang pusaka bergagang emas Ayahmu seorang petani miskin, kenapa tidak mau menjual pedang itu ke kota? Tentu akan mendapatkan uang banyak, kata petani lay Ibu dan kami sudah membicarakan hal itu, akan tetapi ayah tidak mau menjual benda itu Katanya, di kota banyak orang jahat dan ayah takut kalau-kalau pedang itu dirampas orang Dan ketika engkau memeriksa keadaan rumah, engkau tidak menemukan pedang itu Tanya nelayan Gu Aseng menggeleng kepalanya Biasanya ayah menaruh pedang itu dalam peti pakaian Akan tetapi sekarang pedang itu tidak lagi berada di sana Hern, kalau begitu pantas Pedang itu dipakai berebutan Tentu berita tentang pedang itu telah bocor Dan sekarang aku tidak merasa heran mengapa mereka itu dibunuh Tentu untuk mendapatkan pedang itu Dan kalau begitu bukan tidak mungkin ada yang menyamar sebagai angauta Hek Hong Pang Selain untuk menjatuhkan fitnah atas nama Hek Hong Pang juga untuk menghilangkan jejak Kalau para tokoh dunia Kang Ong, Sungai Telaga, Dunia Persilatan Mendengar akan adanya pedang itu Terutama mereka dari golongan sesat Tentu akan mencoba untuk memperebutkannya Akan tetapi, mengapa baru sekarang engkau ceritakan kepada kami Aseng tanya petani rilai sambil mengamati wajah pemudarma itu penuh selidik Aseng menghela nafas panjang Maafkan saya, Paman Karena bingung dan sedih oleh kematian ayah ibu dan semua keluarga saya Maka saya sama sekali lupakan pedang itu Dan baru sekarang setelah Paman berdua bertanya Aseng memandang dengan menyesal sekali Sudahlah, kata nelayangku Setidaknya sekarang kita mengetahui mengapa mereka dibunuh Tentu karena pedang itu Mari kita melanjutkan perjalanan dengan cepat Kita selidiki di sarang Pekeng Pang Lalu kita pulang ke puncak awan putih Mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat Dan tak lama kemudian tibalah mereka di hutan cemara Dan di tengah hutan itu tampak sebuah perkampungan Di depan pintu gerbang terdapat papan nama perkumpulan itu ditulis dengan huruf-huruf besar Pekeng Pang Di dekat papan nama itu terdapat sebuah bendera yang bergambarkan seekor burung garuda putih di atas dasar biru Beberapa orang yang tampak berada di sekitar pintu gerbang itu segera berlarian datang menyambut tiga orang itu dengan pandang macam penuh kecurigaan Bahkan ada yang membunyikan sempritan sehingga tidak lama kemudian Tiga orang itu telah diketung oleh belasan orang Seorang yang bertubuh tinggi kurus datang dan semua orang memberi jalan kepadanya Melihat ini saja nelayan gu dan petani nelai dapat menduga bahwa orang ini tentu pimpinan mereka Nelayan gu melangkah maju mengangkat kedua tangan untuk memberi hormat dan berkata Kami datang untuk bicara dengan ketua Pekeng Pang Apakah engkau ketuanya, sobat orang tinggi kurus itu memandak dengan penuh selidik Lalu berkata dengan lantang Benar, aku adalah Pekeng Pangcu, ketua Pekeng Pang Siapakah engkau dan ada keperluan apakah hendak bicara denganku Aku adalah nelayan gu dan sahabatku ini adalah petani nelai dan anak itu bernama Aseng Kami datang untuk bertanya kepada Pangcu apakah kemarin lalu ada anak buah Pangcu yang melakukan serangan dan membantai 10 orang petani di balik bukit ini dan merampas sebatang pedang pusaka bergagang burung hang emas orang tinggi kurus itu mengerutkan alisnya Orang segud, jangan sembelarangan saja engkau bicara Aku Tianho, ketua Pekeng Pang, bukan pemimpin perampok dan pembunuh Kami bekerja sebagai piausu, pengawal pengkiriman barang, dan selalu bertindak sebagai orang gagah Bagaimana engkau? Berani melakukan tuduhan sembarangan kepada anak buah kami? Sebetulnya kami tidak mencurigai Pekeng Pang, karena yang melakukan pembantaian itu adalah orang-orang yang mengenakan pakaian yang dadanya bergambarkan harimau hitam Ah, kalau begitu orang Hekho Pang yang melakukannya bentak ketua Pekeng Pang yang bernama Chiang Ho itu Tadinya kami juga menduga demikian, jawab nelayan Gu, akan tetapi setelah kami menyelidiki ke sana, kami tidak menemukan orang-orang yang melakukan pembunuhan itu Dan dari Ketua Hekho Pang kami mengetahui bahwa Pekeng Pang bermusuhan dengan Hekho Pang, maka menurut keterangan Ketua Hekho Pang, sangat boleh jadi orang Pekeng Pang yang menyamar sebagai anak buah Pekeng Pang dan melakukan pembantaian itu untuk membumikan nama Hekho Pang, keparaksi Toat Beng Hekho Ini merupakan fitnah yang hanya dapat ditebis dengan darah Dan engkau telah mendengar hasutan mereka, lalu datang ke sini, mau apa teriak Chiang Ho dengan marah Kami hanya hendak mencari pembunuh-pembunuh kejitu, dan karena kami tidak mempunyai permusuhan dengan Pekeng Pang, maka kami datang dengan baik menanyakan kepadamu sebagai ketuanya Aku katakan bahwa tidak ada anak buahku yang melakukan pembunuhan itu Yang kami bunuh hanya bangsa perampok dan pencuri Kedatangan kalian dengan tuduhan anggota kami yang melakukan pencurian pedang dan pembunuhan merupakan penghinaan Kalau memang benar anak buah mi tidak ada yang melakukan pembunuhan itu, sudahlah, kami juga tidak Memaksa kalian untuk mengaku Kami akan pergi dari sini dan tidak mengganggu kalian lagi Kata nelayan Gu yang melihat sikap dan bicara ketua Pekeng Pang itu sudah merasa percaya Kaum Piausu, pengawal barang kiriman, ini agaknya tidak mungkin menyamar sebagai anggota Pekeng Pang melakukan pembunuhan dan merampas pedang Tentu ada gerombolan lain yang melakukannya Hem, tidak begitu mudah kalian pergi dari sini setelah menghina kami bentak Chiang Ho yang sudah marah sekali Habis kalian mau apa tanya petani lay yang perangainya lebih keras ketimbang rekannya Kau baru boleh pergi setelah dapat menandingi sepasang goloku ini Chiang Ho meraih ke belakang punggung dan dia sudah melolos dua batang goloknya yang besar dan mengkilat saking tajamnya Nelayan Gu, biarkan aku yang menandinginya kata petani lay sambil melangkah ke depan dan menggerakkan cangkulnya Siap menandingi sepasang golok di tangan Chiang Ho yang kini tampak galak itu karena marahnya Dia merasa dihina sekali dengan tuduhan bahwa anak buahnya telah menyamar sebagai anak buah Hek Ho Pang Melakukan pembunuhan terhadap petani dan mencuri pedang Marilah, Pangcu, kalau engkau ingin bermain-main denganku, aku sudah siap menandingi sepasang golokmu tantang petani lay Baik, lihat sepasang goloku bentak Chiang Ho dan dia sudah menerjang dengan dasyatnya Sepasang goloknya berputar dan menyerang dari kedua jurusan dengan gerakan menggunting Petani lay yang melihat datangnya serangan yang dasyat, tidak berani memandang rendah dan dia sudah mengelak dengan langkah ke belakang dan begitu sepasang golok itu menyambar lewat Dia menggerakkan cangkulnya dari atas mencangkul ke arah kepala lawan Wuut, teranggak cangkul itu bertemu dengan sebatang golok, menimbulkan bunga api yang berperjar Keduan merasa betapa tangan mereka tergetar akan tetapi Chiang Ho mundur dua langkah Tanda bahwa dia masih kalah kuat dalam hal tenaga SLN Kang melawan petani lay Akan tetapi setelah golok kanannya menangkis, golok kirinya sudah membaco ke arah lambung kanan petani lay Kembali yang diserang mengelap cepat, lalu membalas dengan ayunan cangkulnya Keringge kembali bunga api berpijar dan keduanya lalu saling serang dengan dasyatnya Nelayan Gu yang menyaksikan pertandingan ini menjadi semakin yakin bahwa agaknya tidak mungkin orang-orang Pek Engpang ini yang melakukan pembantaian Dalam hal pertandingan ini saja tampak kegagahan dan watak ketua Pek Engpang Mereka tidak melakukan pengeroyokan, tidak seperti orang-orang Hek Ho Wipang Kalau memang mencurigai kedua kelompok ini, tentu Hek Ho Wipang yang lebih patut dicurigai Perkelahian itu berlangsung sampai 50 jurus dan kini perlahan-lahan petani lay mulai mendesak lawannya Nelayan Gu melihat hal ini dan dia tidak mau kalau sampai rekannya itu melukai lawan Dia tidak ingin menanam permusuhan dengan Pek Engpang Oleh karena itu, ketika cangkul petani lay mendesak hebat dan ketua Pek Engpang itu mundur-mundur mempertahankan diri Nelayan Gu melompat ke depan, menahan cangkul rekannya dengan dayung bajanya dan berseru nyaring Cukup sudah pertandingan ini petani lay maklum dan dia pun melompat ke belakang Ilmu kepandayan Pek Engpang cukup mengagumkan katanya dengan jujur tanpa maksud mengecek Karena walaupun dia mampu mendesak lawan, namun agaknya akan makan waktu yang cukup lama untuk mencapai kemenangan Ketua Pek Engpang itu menyimpan sepasang goloknya di punggung dan dia memberi hormat Ilmu kepandayanmu hebat dan aku mengaku kalah Akan tetapi tetap saja kami menyangkal keras kalau dikatakan bahwa kami menyamar sebagai orang Hek Hau Pang Mencuri pedang dan melakukan pembunuhan terhadap 10 orang petani kata-katanya tegas Sudahlah, Pangcu Kalau memang anak buahmu tidak ada yang melakukannya, kami pun percaya akan ucapanmu Maafkan kami dan biarkan kami pergi dari sini, silakan Akan tetapi kami tetap akan membuat perhitungan kepada Hek Hau Pang yang telah menjatuhkan fitnah atas diri Kami terserahlah kepadamu Kami tidak mencampuri urusan di antara kalian Permisi nelayanmu lalu mengajak petani Ladan Aseng untuk pergi meninggalkan tempat itu Matahari telah condong ke barat ketika mereka tiba kembali di puncak awan putih Sang Hian Hwesho masih saja duduk di atas batu besar seperti kemarin Agaknya batu besar yang datar itu menjadi tempat kesukaan Hwesho ini untuk bersama di di luar kondok Dan memang dari batu itu tampak pemandangan alam yang luar biasa eloknya Hem, kalian telah pulang Bagaimana hasil penyelidikan kalian? Tanyanya lembut kepada dua orang murid dan pembantunya itu Dua orang itu berlutut menghadap Sang Hian Hwesho dan Aseng juga berlutut di sebelah mereka Nelayangu lalu menceritakan semua pengalamannya Betapa mereka telah menguburkan semua jenazah mereka yang terbantai Kemudian betapa mereka telah mendatangi Hek Hau Pang dan Pek Keng Pang Teo Chu tidak mendapatkan bukti kedua perkumpulan itu bahwa mereka yang telah melakukan pembantaian Biarpun Aseng ini mengatakan bahwa para pembunuh itu memakai Baju yang ada gambarnya harimau hitam Akan tetapi dia tidak menemukan orang-orang itu antara anak buah Pek Keng Pang Dari Hek Hau Pang kami mendapat keterangan bahwa mungkin Pek Keng Pang yang telah sengaja menyamar sebagai orang Hek Hau Pang Melakukan pembunuhan dan mencuri pedang dari Ayah Aseng akan tetapi hal itu pun tidak dapat dibuktikan Bahkan Pek Keng Pang mengancam akan membuat perhitungan dengan Hek Hau Pang Omitohut, urusan menjadi berlarut-larut Kalau ada pedang pusaka yang menyap Maka sangat boleh jadi bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah gerombolan penjahat Akan tetapi sudahlah, kita tidak perlu mencampuri urusan mereka Anak muda, namamu Aseng Nama saya Chow Aseng Biasa dipanggil Aseng, Losuhu Sekarang ayah dan ibu dan semua keluarga saya telah tewas Saya hidup sebatang kera, saya mohon sudilah Losuhu menerima saya sebagai murid untuk belajar ilmu Agar kelak saya dapat mencari para pembunuh keluarga saya Setelah berkata demikian, Aseng menangis lalu membentur-benturkan kepalanya ke atas tanah sebagai penghormatan Omitohut, Pinceng tidak ingin mengambil murid, Aseng Lebih baik Engka segera pulang dan bekerja sebagai petani melanjutkan pekerjaan orang tuamu Sambil menangis Aseng berkata, Losuhu Saya telah kematian orang tua, kematian semua keluarga, tidak memiliki apa-apa lagi Bagaimana saya dapat hidup seorang diri di tempat sunyi itu, tanpa keluarga dan tanpa tetangga? Pun saya ingin sekali memiliki ilmu kepandayan agar kelak dapat mencari pembunuh keluarga saya, Omitohut, sungguh tidak baik menyimpan dendam dalam hati Apalagi mengajarkan ilmu untuk kelak dipakai membalas dendam dan melakukan pembunuhan, tentu tidak akan Pinceng lalukan Sudahlah, Aseng, engkau pergilah, Pinceng tidak dapat menerimamu sebagai murid Tangis Aseng semakin menjadi-jadi Sambil sesengguhkan dia tetap berlutup dan berkata, saya tidak akan bangkit dan akan berlutup di sini sampai mati sebelum Suhu menerima saya sebagai murid Nelayangu dan petani Lai menghampiri Aseng, engkau tidak boleh memaksa Suhu tidak mau menerimamu sebagai murid kata Nelayangu Benar, Aseng, pergilah dan jangan memaksa kata pula petani Lai Tidak, saya tidak mau pergi dari sini, saya tidak mempunyai apa-apa dan siapa-siapa lagi di dunia ini Saya mohon Lai Suhu menerima saya sebagai murid dan saya tidak akan beranjak dari sini sebelum saya diterima sebagai murid Kata anak itu kukuh dalam tangisnya Sudahlah, mari kita tinggalkan dia terdengar suara lembut Syang Hian Hwasio Tiga orang itu lalu meninggalkan Aseng dan memasuki pondok Dua orang pembantu itu bekerja di belakang pondok mengurus tanaman sayur Sedangkan Syang Hian Hwasio bersama di dalam kamarnya Mereka bertiga tidak memperdulikan Aseng lagi Namun Aseng tetap berlutut menghadap batu besar dan tidak bergerak pergi dari situ Dia sudah mengambil keputusan untuk berlutut di situ sampai mati Kalau Hwasio tua itu tidak mau menerimanya menjadi murid Malam tiba dan Aseng tetap berlutut di tempat itu Malam itu gelap dan dingin sekali Hawa dingin menembus pakaian dan kulit Menyusup ke dalam tulang-tulang Dapat dibayangkan betapa dinginnya berada di luar rumah Di udara terbuka Namun, Aseng masih tetap berlutut seperti sore tadi Menggigit bibir menahan rasa dingin yang membuat tubuhnya mengsigil Dapat dibayangkan penderitaan yang dialami bocah itu Perutnya mulai berkeruyuk minta diisi Dan hawa dingin membuat semua bulu di tubuhnya bangkit berdiri dan tubuhnya mengsigil Namun dengan keras hati dia tidak pernah bergerak dari tempatnya Semalam suntuk itu dia tetap berlutut dan pada keesokan harinya Ketika Fajar menyingsing hawa dingin menjadi hampir tak tertahankan lagi Giginya sampai berbunyi ketika di menahan hawa dingin dan tubuhnya mengigil Akan tetapi setelah matahari naik cukup tinggi Hawa udara menjadi hangat dan nyaman Membuat penderitaan ini banyak berkurang Walaupun dia merasa lapar dan tubuhnya penat sekali Karena sejak kemarin sore terus dalam keadaan berlutut Namun, dia sama sekali tidak memperdulikan semua itu dan tetap berlutut Nelayan bu dan petani nelai sampai mengoyang-goyang kepala Melihat kekerasan hati pemuda remaja itu Akan tetapi Changhian Hoseo yang melihat ini hanya dianggan tersenyum saja Malam kedua tiba dan tetap aseng masih berlutut di tempat semula Nelayan bu dan petani nelai merasa tidak tega Dan mereka mengantarkan makanan dan minuman sederhana untuk aseng Ini makanan dan minuman, kau makan dan minumlah aseng Agar perutmu tidak kosong dan terserang hawa dingin Ang akan membuat engkau sakit, kata mereka Akan tetapi aseng hanya menggeleng kepalanya dan tidak bergerak Makanan dan minuman itu ditinggal di situ Akan tetapi pada keesokan harinya lagi makanan dan minuman itu masih tetap berada di situ dalam keadaan utuh Dan tubuh pemuda remaja itu mulai tampak lemah setelah lewat dua hari dua malam Suhu, mereka menghadap Changhian Hoseo Aseng masih tetap berlutut di luar Teo Chu khawatir kalau dia jatuh sakit, kata petani nelai Omi Tohut, ketahanan yang luar biasa, kekerasan hati yang mengagumkan Biarkan saja, Pin Cheng ingin melihat sampai di mana kekuatannya, kata Hoseo itu sambil tersenyum menerima laporan kedua orang pembantu dan muridnya Malam ketiga merupakan malam penyiksaan bagi aseng Tubuhnya sudah lemah dan kaku semua rasanya, perutnya lapar sekali sehingga terasa menusuk-nusuk nyeri Namun dia tetap bertahan dan ketika pada keesokan paginya nelai yang gu dan petani nelai menengotnya Mereka mendapatkan pemuda remaja itu masih dalam keadaan berlutut, akan tetapi dia telah jatuh pingsan Kalau dibiarkan pemuda ini tentu akan mati dalam keadaan berlutut Ketika mereka melapor kepada Chang Hian Hoseo, barulah Hoseo ini bangkit dan berjalan keluar mendengar bahwa pemuda remaja itu berlutut dalam keadaan pingsan Dia menghampiri aseng dan melihat keadaan pemuda itu, dimenggeleng kepalanya dan menghela nafas Omi Tohut, ingin Pin Cheng mendengar apa akan kata Bu Beng Lo Jin melihat kenekatan anak ini Dia lalu merabai tubuh itu, menotok beberapa jalan darah Aseng mengeluh lirih dan siuman akan tetapi begitu siuman tubuhnya terguling roboh telentang Akan tetapi, dia sudah berusaha pula untuk bangkit duduk dan berlutut lagi Chang Hian Hoseo berkata kepada dua orang muridnya yang juga mengikutinya keluar Angkat dia ke dalam dan buatkan bubur cair untuknya Dua orang itu segera mengangkat tubuh aseng, dibawa masuk ke dalam pondok dan direbahkan ke atas sebuah pembaringan Tidur sajalah dan jangan banyak bergerak Permohonanmu telah dikabulkan suhu, kata nelayan Gu kepada aseng Akan tetapi ketika Chang Hian Hoseo masuk ke pondok untuk melihat keadaan aseng Anak itu lalu nekat turun dari pembaringannya dan berlutut di depan kaki Chang Hian Hoseo Teo Chu mengaturkan banyak terima kasih atas budi kebaikan suhu yang telah menerima Teo Chu sebagai murid Dia lalu mencoba untuk memberi penghormatan dongan delapan kali berlutut Akan tetapi tubuhnya terlampau lemah dan dia pun terguling roboh Omi Tohut, cukuplah kekerasan hatimu yang membuat engkau menjadi muridku Mudah-mudahan saja kelak engkau akan mempergunakan ilmu dari Pim Cheng untuk kebenaran dan keadilan dan tidak mempergunakan untuk kejahatan Dengan tongkatnya dia membantu aseng berdiri dan mendorong anak itu kembali rebah telentang di atas pembaringannya Mengasalah sampai tubuhmu kuat dan sehat kembali, kata Chang Hian Hoseo yang lalu meninggalkannya Aseng memang memiliki tubuh yang kuat sekali Dalam dua hari saja kesehatannya telah pulih kembali dan ternyata dia pun seorang anak yang pandai membawa diri Tanpa diperintah dia membantu nelayan gu dan petani nelai dengan pekerjaan mereka sehari-hari Bahkan kini dialah yang mengerjakan pekerjaan yang berat untuk keperluan mereka berempat Mengambil air, mencari kayu bakar membersihkan kondok dan halamannya juga membantu pekerjaan di ladang Karena merasa kasihan akhirnya Chang Hian Hoseo mulai mengajarkan ilmu silat kepadanya Dan ternyata pemuda remaja itu memiliki bakat yang baik sekali Juga dia telah memiliki dasar yang kuat, pernah mempelajari ilmu silat dari guru yang baik Sehingga dasarnya tepat dan mudah menerima pelajar yang lebih tinggi Terima kasih telah menonton!